Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Nah ini sudah mulai musim liburan Masak yang seger-seger Yang jadinya banyak Bisa buat serumah Ini membuat 1 ekor ayam Dimasak jadi soto kare Dan ayam goreng Enak banget Langsung yuk markisak Mari kita masak 1 ekor ayam bersihkan dengan garam Supaya nanti Tidak amis dan lebih Sehat ya Cuci bersih setelah dibeluri Dengan garam ya Lanjut 7 siung bawang putih 9 butir kemiri Kita akan sangrai atau goreng Dengan sedikit minyak Tambahkan 1 ibu jari jahe 1 sendok makan ketumbar 2 sendok teh lada Dan 2 sendok teh jinten Tambah 7 siung bawang merah Di osreng-osreng Sampai wangi Setelah wangi Nanti akan kita haluskan ya Rempah-rempahnya ini Lanjut Kita tumis terlebih dahulu 5 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Setelah mateng Disisakan ya Angkat sebagian Separuhnya Dicampur dengan bumbu halus Masukkan 2 batang serai 5 ibu jari lengkuas 3 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk 1 batang daun bawang 1 sendok teh garam Tumis sampai Wangi Nah ini sudah mulai mengering ya Dan wangi Masukkan Ayam yang sudah dicuci bersih Tumis ayamnya Sampai Semua bumbunya tercampur Seperti ini Biarkan mendidih Tambahkan Rempah-rempah 2 ruas jari kayu manis 3 buah kapulaga 3 buah bunga lawang Dan setengah buah pala Tutup Masak tanpa air Biarkan mendidih Kaldu ayamnya keluar Ini Dengan Api sedang ya Biar tidak gosong Dibolak-balik Sampai Kaldu Keluar Dan Keset Seperti ini Warna ayamnya Berubah Tambahkan 1 sendok teh Kaldu bubuk Aduk lagi Sampai berminyak Seperti ini Biar enak Lalu Masukkan 3 liter air Ini Untuk Membuat 10-12 Porsi Soto kare Biarkan mendidih Tutup Tutup Setelah ayamnya empuk Diangkat Kalau airnya Berkurang Banyak Bisa ditambahkan Nah ini Ibu akan Tambahkan Airnya Sedikit Nanti Jadi Tetap Di 3 liter Tambahkan 1 batang Seledri Tomat Dan Wortel Tutup Tutup Lagi Biarkan Mendidih Wortel Biar Empuk Tomat Dan Rempahnya Kaldunya Maksimal Keluar Ngegolak Golak Seperti ini Tambahkan Lagi Airnya Jadi Kira-kira Total Bertahan Di 3 liter Supaya Cukup Untuk 10-12 Porsi Tambahkan 2 sendok Teh Garam Dan 1 sendok Teh Micin Ajinomoto Miwon Juga Boleh Sasa Boleh Kalau Tidak Suka Di Skip Micin Boleh Diganti Dengan 1 sendok Teh Gula Nah Ini Sudah Dites Rasa Sudah Oke Taburi Dengan 3 sendok Makan Bawang Goreng Yang Tadi Nah Ini Sudah Matang Sotonya Untuk Bisa Menjadi Soto Kare Tambahkan Santan 2 bungkus Santan Kental Kemasan Satu Bungkus 65 ml Biarkan Mendidih Mendidih Sebentar Saja Dan Kuah Soto Santannya Atau Kuah Soto Kareng Sudah Siap Sambel 50 Gram Cabai Rawit 3 Siung Bawang Merah Sedikit Garam Didihkan Sisakan 100 ml Airnya Lalu Haluskan Garam Sedikit Saja Nah Sudah Dihaluskan Sambel Sudah Jadi Lanjut Ayam Biar Ada Rasanya Tambahkan Lagi Dengan 1 Sendok Teh Kaldu Bubuk Aduk Aduk Rata Dengan Sedikit Air Biar Tidak Terlalu Asin Lalu Digoreng Nah Ayam Ini Bok Bagi Dua Separuh Digoreng Lalu Bagian Dada Yang Penuh Dengan Daging Disuir Untuk Soto Suir Nah Ini Untuk Anggota Keluarga Yang Tidak Suka Dengan Kuah Ini Kayak Anak Bok Kan Tidak Suka Soto Bisa Makan Dengan Ayam Goreng Nah Ini Jadi 6 potong Dan Untuk Sotonya Disajikan Dengan 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 Bihun Yang Sudah Direbus Kemudian Ayam Suir Taburi Dengan Bawang Goreng Daun Bawang Seledri Iris Lalu Disiram Dengan Kuah Soto Kare Ala Seragen Pinggiran Nah Ini Kalau Di Jawa Kalau Hajat Ini Menunya Seperti Ini Kalau Dimakan Dengan Cabai Dikletus Enak Apalagi Ini Pakai Sambal Beri Kecerahan Jeruk Nipis Sambal Dan Kecap Manis Udah Mertua Lewat Jangan lupa Diajak Makan Kecap Kebanyakan Demikian Teman Teman Masak Enak Hari Selamat Merayakan Natal Selamat Menyambut Tahun Selamat Mencoba Sampai 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 Sampai